Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya ini adalah video request dari subscriber tercinta yang menanyakan tentang jaringan 4G yang hilang di HP Android ya terima kasih sudah bertanya dan ini jadi bahan video untuk hari ini ya langsung saja silahkan simak untuk videonya oke untuk mengatasi jaringan 4G yang hilang maka disini kita harus mengetahui terlebih dahulu untuk penyebabnya dan disini ada 5 cara yang akan saya share ke kalian semua ya yang pertama hilangnya sinyal 4G di HP bisa dikarenakan dari gangguan operator ya dan untuk mengetahuinya ini silahkan kalian cocokkan dengan HP yang lain misalnya untuk kalian menggunakan XL maka silahkan periksa teman kalian yang menggunakan XL apakah jaringan 4G nya ada? kalau misalnya nggak ada berarti positif itu dari operator seluler gangguan ya jadi silahkan kalian hubungin untuk call center nya ya itu dia untuk cara yang pertama kemudian yang keduanya pastikan untuk HP dan juga SIM card yang kalian gunakan sudah support 4G karena jika salah satunya belum support 4G maka sinyal 4G tidak akan muncul misalnya kartu yang kalian gunakan masih 3G nah itu harus di upgrade terlebih dahulu ke 4G ya supaya bisa mendapatkan sinyal 4G kemudian yang ketiganya penyebab sinyal 4G hilang di HP kalian biasanya karena sinyal lemah ya nah pastikan untuk sinyal HP yang ada di HP kalian minimal 2 bar karena kalau misalnya 1 bar biasanya untuk 4G tidak bisa muncul dan otomatis internet akan terganggu kemudian yang keempatnya kemudian yang keempatnya silahkan kalian periksa untuk jaringan yang digunakan di HP kalian apakah kalian menggunakan 4G atau 3G caranya masuk ke menu pengaturan atau setelan seperti ini lalu setelah itu pilih kartu SIM dan jaringan seluler kemudian pilih untuk kartunya disini SIM card 2 setelah itu pilih lagi tipe jaringan prioritas atau jaringan yang disukai nah disini pastikan untuk jaringan yang dipilih sudah prioritas LTE karena kalau misalnya posisinya di prioritas 3G kalian tidak akan mendapatkan sinyal 4G pastikan sudah di prioritas LTE ya kemudian jika berbagai cara sudah kalian lakukan dan untuk sinyal 4G tidak juga muncul solusi terakhir coba untuk HP kalian di restart ulang mulai ulang untuk HP dan nanti kalian periksa apakah sinyal 4G-nya sudah muncul dan kalau tidak bisa muncul juga berarti kalian harus ganti HP dan juga ganti kartu ya oke teman-teman itu dia cara untuk mengatasi sinyal 4G yang hilang di HP Android dan terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum Wr. Wb terima kasih telah menonton selamat menonton! selamat menonton!